Intro Faye Nabila menunjukkan kemampuan aktingnya di mega series istri impian indosiar. Ia berperan sebagai Nabila, yang menahan sedih lantaran Dimas Lian Firman, sang suami menikahinya lantaran dipaksa ibu. Dimas bahkan terang-terangan menjalin hubungan dengan Hana, Voke Victoria. Sudah 10 tahun malang melintang di industri hiburan, Faye Nabila pernah menjajal beragam bidang. Dari penari, penyanyi, hingga aktris. Karakter antagonis maupun protagonis juga pernah ia perankan. Wanita asal Surabaya ini selalu total dalam tiap bidang yang ia tekuni. Berikut profil Faye. Nama lengkapnya cukup panjang, Faye Nabila Rizka Alexander Takupas. Putri dari Alexander Defoe dan Ethyl lahir di Surabaya pada tanggal 11 Februari tahun 2000. Saat ini berusia 21 tahun. Faye mengikuti ajang Indonesia mencari bakat 2010. Di ajang tersebut, ia unjuk kebolehan sebagai penari hip-hop. Meski tersingkir di delapan besar, Faye berhasil mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan. Pada 2013, Faye mulai terjun ke dunia akting. Pada tahun tersebut ia bermain di film Hasduk Berpola dan Koboy Junior The Movie, serta sinetron bersama Meraih Mimpi dan Jesse dan Super 7. Wajahnya mulai familiar di kalangan penikmat sinetron saat membintangi orang ketiga. Dalam sinetron yang tayang di SCTV pada 2018, ia memerankan Rizka yang merupakan salah satu tokoh antagonis. Tahun 2021, Faye menunjukkan kemampuan nyanyi di kelompok vokal wanita Gers Gers. Selain Faye, grup ini beranggotakan Cynthia Gabriela, Amanda Chaisa dan Aisha Akilah. Gers Gers mendaur ulang lagu Reza Artamevia berjudul, Berharap Tak Berpisah. Sebelum didapuk jadi pemeran utama Mega Series Istri Impian, Faye beberapa kali muncul di FTV Suara Hati Istri. Sepanjang 2021, setidaknya ada 7 FTV Suara Hati Istri yang dia bintangi, diantaranya aku baru sadar jadi istri kedua saat berbulan madu dan aku menderita karena suamiku hobi Turin.